Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman ceritanya Buat teman-teman yang ingin tahu keadaan situasi Mulai dari 3 minggu terakhir ya Di akhir rekalibrasi ini saya akan update Kalau saya punya waktu ya dan gak sakit Akan saya sehat selalu Saya akan perbarui situasi terbiti Yang ada di KLII mana? Siapa yang tahu? Ini saya berada di KLII 2 Markas Besar Mas KT Penerbangan Air Asia Restaya secara mayoritas untuk penerbangan Air Asia Secara keseluruhannya ada di KLII 2 Nah khusus buat teman-teman yang mau membayar kompaun Mengikuti program dekalibrasinya Silahkan ikuti mulai dari sekarang ya Silahkan subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan Tanda loncengnya ya Agar teman-teman itu tahu situasi di 3 minggu terakhir Dalam akhir bulan nanti Rekalibrasi akan menempuh dirinya Ini saya demikiannya juga ya Jadi saya upload untuk perkembangannya Nanti untuk di episode transfer ini Saya akan tunjukkan kelas ya Tempat untuk pembayaran kompaunnya Buat teman-teman yang belum tahu Jadi teman-teman kita usah khawatir Tidak akan tersesat Tidak akan tersesat Pasti menemukan temannya Kita akan pergi ke sana Ya Sebentar lagi Jadi teman-teman tahu sendiri Untuk bisa membayar kompaun Secara mandiri Oke Kita langsung Menuju Tempat Rekalibrasi Di KLII 2 Maskar besar Maskar baik Air Asia Oke Kita akan Menuju Ke pintu 2 Lantai 2 ya Kita menuju ke sana Pastikan teman-teman Membawa Trolleynya masing-masing ya Jika yang sampai disini Bawa trolley masing-masing Masuk Dari Lantai 2 Pintu 2 ya Ada di sebelah sana itu Nah ini teman-teman Situasi terbaru Di pagi hari Ini adalah Di lantai 2 Situasinya cukup Ramai ya Karena ini sudah Masuk di Bulan 6 Situasi pada Pukul 1 Dini hari ya Ini tentunya Enggak asing lagi ya Tentunya Dua teman-teman yang Sampai disini Pastikan Membawa trolley Turun dari kereta Jika naik krep Bahwa trolleynya Masing-masing Ini di lantai 2 Nah teman-teman Langsung saja Masuk Menuju Pintu 2 Ya Balai pertibaan ya Pintu 2 Lantai 2 Seperti ini Di pintu 2 Teman-teman bisa Masuk melalui Pintu ini Masuk melalui Jalur Kita menuju Ke kiri Saja ya Teman-teman Jalur kiri Kita ambil Kita akan menuju Daerah Kiri saja Dan kita menuju Balai Kedipaan Balai kedatangan Karena di Lantai ini Adalah lantai Untuk orang Yang Yang datang Ini sebenarnya Adalah untuk Kedatangan Domestik Makanya Di daerah Kalau Jalan yang Dilalui ini Yang kita lalui ini Adalah nanti Banyak orang Yang menuju Mungkin berlawanan Dengan kita Kalau kita menuju Ke sana Jadi Banyak orang Yang ketika Kebetulan Di sini Akan berlawanan Arah Tapi teman-teman Tetap Jalan lurus Menuju ke depan Dan teman-teman Jalan di sebelah Kirinya saja Biar tidak Biar tidak Berlapraan Dengan orang Yang Menuju Dari Traveler Karena ini Merupakan Balai untuk Orang Kedatangan Domestik Tapi kita Untuk Kelancaran Menuju Tempat Yang Paling Cepat Kita menuju Atau lewat Sini Teman-teman Lurus saja Dan Sebetulnya Lewat Jalan Sini Itu Lurus Jadi Teman-teman Lurus saja Ini pas Di area Orang Yang Baru Datang Jadi Teman-teman Lurus saja Usahakan Teman-teman Lewat Jalur Sebelah Kirinya Biar Tidak Tabraan Maksudnya Dan Kalau Teman-teman Bisa Lihat Di sebelah Sana Itu Adalah Sudah Ada Antriannya Cukup Banyak Kelihatannya Cukup Banyak Dan Ini Adalah Yang Terjadi Saat Ini Jadi Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Untuk Perkembangan Orang Yang Memiliki Program Lekalibrasi Di Tiga Minggu Terakhir Nah Tiga Teman-teman Mau Masuk Teman-teman Bisa Melalui Jalur Yang Setelah Itu Tiga 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton